What's up guys school fans, balikin gue Ruki Padilla Dan sekarang kita ada di podcast untuk IBL Final Preview Dan ini adalah take ke 5 kayaknya Dari tadi kita ngulang-ngulang terus Dan ya, sekarang gue akan perkenalkan dulu Bintang tamu di pojok sana Emang suka di pojokannya deh, karena lagi agak sedih SM timnya abis di sweep kemarin ini Ada Mas Rama Pradinanto Mas Rama, thank you Mas sudah datang jauh-jauh untuk datang lagi ke podcast gue Dan kali ini, bintang tamunya baru nih Kali ini dari Runs Peak Basketball Shooting Guard, Althof Satrio Tof, thank you banget loh Pagi-pagi udah nyempetin waktu Abis ini harus latihan tim Nas lagi gitu Gila, bener-bener baik banget sih Thank you ke Bapak Agent Creatlist disana Yang sudah membantu saya untuk mendatangkan pemainnya hari ini Pressure agak tinggi nih Karena podcast yang main 20 ribu views Lumayan berhasil Jadi semoga, karena kita udah ajak pemain Runs Semoga hari ini viewsnya makin tinggi nih Amin Tof, gimana kabarnya off-season Kenapa gue penasaran ya Kalau main Runs itu kan Di depan kamera terus Kayaknya, kayaknya vlog Terus kalau gue liatin Kalau menurut lo itu Dengan hal seperti itu Itu membantu lo untuk bisa lagi Ngomong di depan public Atau public speaking lo Skills-nya makin tambah gak? Ya... Lumayan lah Lumayan Karena emang banyak Kayak sponsor dan segala macam Itu harus pakai video Terus kita harus jelasin Kayak sponsor kita Terutama kita PGN Itu harus jelasin Dimana PGN Produknya mereka apa Dan segala macam Maka kita harus belajar Ada scriptnya Ada scriptnya juga Harus dihafalin juga Harus pembangun juga Gue boleh betulin lo bentar gak ini Microphone lo, sorry Kita ini gak pakai editin Gak pakai editan ya Biar di luar Microphone ya Oke Mas Rama Kabarnya Berapa hari nih Udah berapa hari kena sub-nya nih Dari hari Sabtu ya Dari hari Sabtu Minggu, Senin Selasa 3 hari lah 3 hari Kok jadi fans SM? Sekarang ini kita sebelum bahas IBL finals Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan mereka lah Lebih nyesek Gak jadi tripit Atau lebih nyesek Kena sub-nya Sebenernya paling nyeseknya itu Cara kalahnya sih Yang di game kedua Men Mereka udah main bugus banget Di game kedua 3 pointnya masuk loh akhirnya Iya Di Britama Gila itu Arky 5 dari 6 3 point Bener-bener Arky Bener-bener pengen menang banget Ya kan Pas di Britama tuh Cuman Ya play terakhir Ya memang Bisa dibilang Gue juga bisa mengerti Si Ilajah Mungkin Ragu ya Dengan Dia mau main Atau dia mungkin Ngasih Arky yang memang lagi Hot hands Di situ Jadi Ya Gak ada yang bisa disalahin Sebenernya untuk di game kedua Cuman ya nyesek aja sih Cara kalahnya Masih sama Elijah sih Maksudnya gue kayak Tanggung banget Udah dibawa Maksudnya gak diboring banget Tapi udah di post area gitu Dijaga sama Sutton ya kayaknya ya Gue agak lupa itu Dijaga sama siapa Cuman Seharusnya sih bisa main ya Di situ Dia bisa main muter Langsung pivot Terus dia under basket Itu Akan lebih safe lah Poinnya dibanding Dia harus passing ke Arky Memang masih ada sisa waktu 7 detik Tapi posisinya disitu kan Prita Jaya juga Udah gak punya time out kan Jadi gak akan bisa Ngatur safe playnya lagi Kayak apa Jadi 7 detik Gak bisa ngatur safe play Itu akan lebih baik Kalau misalkan Si Elijah itu main Tapi ya It is what it is Tapi kasihan si Elijah Memang curhat juga sama gue gitu kan Kayak dia bilang Kayak Wah gue beneran gak liat sih Si Pras ini Tapi kalau lu sebagai pemain ya Emang mungkin ada angle-angle Tertentu kali Kayak lu Gak beda sama penontonan Kita bisa liat semuanya nih Dikeliatan Kalau di lepas Tapi kalau ada pemain gitu Mungkin ada angle tertentunya Sama lu Gak keliatan aja gitu Gua ngeliat sih Awal videonya Elijah membalik badan Emang udah Nyari Itu emang kosong Gak keliatan Mungkin si Prasnya tuh Weak side-nya deep banget Terus dia udah siap untuk steal Jadi bolanya gantung Sama Pras Tapi pasti gak keliatan sih Kalau keliatan gak mungkin Ls kelas Elijah gitu Pasti dengan sepolos itu kan Itu polos banget sih Iya 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 Kan emang kosong banget sih Arky juga kosong banget Tapi mungkin emang Ketutupan badannya Arky Lu tau Pras kan kecil Tuh mungil Jadi Dan Pras juga pinter lah Gua yakin juga dia udah mikir Wah pasti ke Arky nih Apalagi Arky lagi on fire banget Tapi Gua mau nanya sama Mas Rama juga Lu kaget gak mereka Double team Dominic Sutton Sehingga si Pras kosong Di 3 point yang Apa ya di 2 point sebelum Kejarin momen layup itu Enggak juga sih sebenarnya Gua gak kaget Mereka double team Dominic Sutton Karena ya Kita liat kan Quarter 1 2 3 Dominic Sutton 0 point 0 point Tiba-tiba di quarter 4 Pada saat posisi itu Dominic Sutton udah 11 point sendiri Di quarter 4 11 point nih 11 point sendiri Gua kaget saya Gua cuma liat yang dia Bazar beater 3 point Menurut gua tuh Itu penting banget sih Jadi Ya memang Di quarter 4 itu Dominic Sutton Lagi udah mulai dapet touchnya kan Udah mulai dapet touchnya Jadi yang menurut gua Gak salah sih Apa namanya Di double team Dominic Sutton Dan ya itu Kalau menurut gua Itu Good defense But better offense Tapi Pras itu di corner Kosong men Gila gua liat Udah gitu Vibesnya Vibes Ray Allen gitu Lawan Maya Apa lawan San Antonio Spurs dulu Di corner Tapi Lu kan punya pengalaman Ini kakak kelas lu ya Alumni SMA Negeri 3 Lo juga ada Kaka Kalira pasti Lawan Pras juga Di lapangan Man juga di Timnas Tadi lu cerita Di Australia Bareng gitu Ini orang paling kecil Di lapangan ya Tapi susah banget emang jaga dia Ya Shootingnya bagus Holdingnya bagus Kayak emang sekarang Size kayaknya udah Ya udah gitu Mau tinggi mau gimana Gimana Si Terbukti lah di Indonesia juga Size-nya juga Yang jago-jagonya Kali liat sekarang Yudha Terus ada Isai Isai Arigi Terus Pras semuanya Ada agam lagi ya Rising star Agam Iya Kemarin Back to back 22 poin 19 poin Kayaknya size-nya juga Berarti emang dari Orangnya aja fundamentalnya gitu Emang Pras gila sih Melalui gue sih Mainnya Sandi aja Gue kira Wah chase down block Nih pasti nih Nggak mungkin Karena Sandi kan bisa Lompatannya Of course Tigi banget Tapi ternyata Dia tuh pinter juga gitu Nempel-nempelnya gitu Ditabrakin Ditabrakin Pertama kali yang impress Pras pernah ngelakuin itu Waktu lawan Filipina Di Singapura Oke Dia ngelakuin hal yang sama Kemain asingnya Narrolisasinya Ditabrakin Ditaro kayak gitu Itu masih nature-nya Salah-satunya Jagoannya Pras sih Lakukan hal itu Dia tau Sandi Lompatnya tinggi Mungkin ditungguin sama Pras Ditabrakin Baru ditaro Bener kan Prasnya Sampai mental kan Angke lu Pras Jago banget Pras emang Taronya juga bolanya jauh ya Bolanya jauh Nggak Nggak Polos Di tengah Tapi dia bener Dia jauhin gitu Itu emang udah expect Akhirnya ada Sandi Di belakangnya Ayy bangke itu orangnya Sependek itu Tapi jagonya Nggak ngerti lagi Gue Tough Tough season Nggak masuk ke Final 4 lagi Tapi Kalau lu sebagai pemain ya Abis satu season gitu kan Terus kalah Kemah itu di first round Males nggak sih Masih ngikutin nggak sih Ayo bilang atau Pengen off dulu dari basket Setelah kayak gitu Jujur Seminggu terakhir sih Gue nggak Bummer off Bummer off Banget basket Nonton 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 Instagram Atau dari Youtube Udah sih Gitu doang Sayang ya Udah menang game 1 Lawan Dewa United Itu Terus kekejar Jadi 1-2 Itu Kalau untuk lu sebagai pemain Itu sesakit apa Dan itu Gimana bisa jadi motivasi Ke depan Wah itu Sakit banget Sakit banget Satu Kita bisa ambil Game kedua Jadi kita Game pertama itu Belajar dari Game kita Dua kali kalah Di regular season Yang pertama Nggak terlalu diikur Karena partinya kan beda Pas game baru Kita dibantai 20 poin Ya itu bener-bener kita kalah Dari Transisi mereka Cepet banget Kalau misalkan sama Colomy Itu main cepet banget Kalau misalkan sama si Siapa? Setelah lagi Anthony Johnson Mereka kuat banget Di pain-nya Oke kita Di game kemarin Kita bener-bener stop Dua hal itu Eh di game pertama Berhasil Kita stop transisinya Kita balik secepat-cepatnya Ke easy pain Yang kedua Stop sih Anthony Johnson-nya Gimana cari Biar nggak bisa main di bawah Itu berhasil Game kedua Game ketiga Kita ngelakuin hal yang sama Tapi pelatih mereka Juga adjustment juga Jadi gimana cara Bolanya itu Diputer terus Sampai Anthony Johnson Sampai Anthony Johnson Era week satu Jadi kita kerepotan Itu sebenarnya itu Faktor utamanya Terus Game ketiga juga Kita udah biarin Si Colomy itu Untuk shooting Satu dua Off Nggak ada Emang bukan Gaya-nya dia Di game ketiga Masuk semua 3 point-nya Gue mau ngapain apa Gue mau nanya sama lu Colomy ini Kalau di TV Kenceng banget sih Aslinya Di labah Sekenceng apa Sekenceng itu Sekenceng itu Kenceng banget Jadi Ada beberapa kali Mendingan Kalau misalkan transisi Kita falling-in aja deh Daripada Biar mereka set play Kenceng banget Pas gue lari Sebelah-sebelah sama dia Nggak kekejar Gue mau muka Kayak gak kena gitu Muka langin Iya Muka langin Kayak gitu Si aboynya kenceng banget juga Aboy Boy falling-falling Nggak kena Kenceng banget Gila Segitunya Kenceng banget Emang kenceng banget Kalau dia udah nge-spin Terus andalan dia Nge-spin selalu Gila sih Mas Rama Gue balik lagi ke lu Kalau lu bisa kasih Masukan Atau mungkin dari sisi fans SM ya Kalau lu dari fans SM Lu pengen liat perubahan apa sih Untuk SM tahun depan Sebenernya Gue Berpikir Kalau misalkan Akan lebih baik Dia ngambil Satu guard Kali ya Satu guard Asing Kalau menurut gue Karena Terlihat gitu Ketika kemarin Di game ketiga Hardianus Nggak bisa main Widi tuh Lebih seneng dia Speed Transisi cepat Cepat gitu Kadang dia juga Kalau yang gue liat Apalagi Pas Dia lagi Transisi Dia Udah satu Lawan satu Lawan satun Dia bener-bener Maksa untuk Ditanjak Tapi Dia gak jump stop dulu Padahal kan It's gonna be better Kalau Widi jump stop Satun udah loncat Dia akan dapet easy basket Or at least Dapet fall lah Mungkin Nambil guard Asing yang bener-bener Bisa ngatur tempo Karena Yang gue liat SM tuh diatur Temponya bener-bener Cuman sama Hardianus gitu Hardianus bener-bener Yang bisa ngatur tempo Dia tau kapan Harus main cepat Dia kapan tau Harus set play Dan Lebih berani Untuk attempt aja sih Sebenernya Kemarin gue liat Kurang berani Untuk attempt Juan biasanya Di seri Wah di seri-seri awal Dia nembak Mau kayak gimana Juga masuk Tapi begitu mulai Dari seri 7 Bandung Sampai playoff Dia bener-bener Juan tuh kayak Ada keraguan gitu loh Untuk nembak Dia Hesi Angkat Fake Terus masuk gitu Biasanya dia Dapet bola Di luar kosong Tembak Atau Jaraknya agak Lebih lebar dikit aja Dia langsung tembak gitu Tapi Kemarin tuh Gak terlihat gitu ya Dan Ya Gak bisa dipungkir ya Rick Jackson Untuk dalam segi Offense juga Kurang baik gitu ya Dia Cuma Produce Gak sampai 10 poin Bahkan ya Di game kedua Cuma 5 poin Dan itu sebenernya Dia match up-nya sama Vincent Yang harusnya sebenernya Dia bisa dominate Dia bisa Wingspan dia lebih panjang Jelas Dia juga lebih tinggi Dan dia juga punya pengalaman Lebih lah dari Vincent Seharusnya dia bisa Lebih dari 5 poin sih Itu sih Menurut gue Tapi Bagi yang gak tau Kemain nih Bayangin aja sih Kenapa Hardinus gak main Kenapa Hardinus gak main Hardinus itu Suspend Gara-gara Fallnya emang sedikit dirty ya Ke Vincent Kemain nih Gue setuju sih Everything Guard sih Mereka butuh Brickson Griffin Kemain tuh juga gak ada yang bawa Energy kayaknya Kecuali Widdy ya Widdy doang Widdy kayak bener Tapi kelihatannya juga Widdy Terakhir juga dicapai juga sih Itu satu lagi Kurang mau sebenernya Yang keliatan mau banget Untuk oke kita harus Force game 3 Kita harus bisa masuk final Yang gue liat cuma Arky dan Widdy sih Ya men Arky 25 poin 5 dari 6 3 poin Arky udah Udah umur 35 pun Emang masih susah aja Dijaganya gitu Apa badannya kuat Atau gimana Kuat dan smart Oke Udah pernah kena fakenya Udah Udah kena fake Oh kalo misalkan sekarang Signature fakenya yang Ini yang cutinya Udah gak kena Udah gak kena Udah gak kena Cuma kalo dibawahnya itu Itu kuat banget Ini juga dia jarang ngefake loh Karena sama dia langsung Diangkatnya 3 point Ya itu Akhirnya kita tau dia mau fake Kita gak terlalu rapet Karena kalo bahaya banget Kedalemnya kan Sekarang nembakannya juga Makin tajam Bukti kemarin Kemarin 5 per 6 Emang Emang dia Adjust juga Di umurnya kali ya Udah gak bisa Kayak ngedrive-ngedrive Terus capek juga sih Pasti sih Tov Lo nih salah satu pemain Yang udah memiliki Agent Sekarang ini Gue seneng banget Gue seneng banget Karena Emang dari dulu kok Sudah selalu kayak Bilang ke orang-orang Pemain tuh penting banget sih Punya agent Untuk punya representatif gitu Di NBA semua Pemain ada agentnya Karena of course Kalo ada masalah dengan klub Kan biasanya pemain Mungkin agak sungkan kali ya Lebih enak kan kalo agentnya Yang maju Lo join dengan Create Leads sekarang ini Dengan beberapa Ada 8 pemain lagi kali ya Selain Althoff ya Ada 9 Ada 9 lagi Berarti total 10 pemain ya Di dalam Create Leads Emang Kenapa Waktu itu Waktu lo di approach Sama Create Leads Lo mengiakan Dan Sekarang ini kalo lo liat Manfaatnya apa Ada dalam agency ini Oke Yang pertama yang pasti Soal kontrak dan gaji Dan segala macem itu Lebih enak kan Kita diskusi dulu Kalo misalnya kita ngomong Bener Itu bener banget Kita jadi agak sungkan Untuk ngomong ke atas gitu Jadi kalo misalkan ada Yang paham Ada agent Kita lebih enak Approachnya Mereka juga lebih enak ngomongnya Tapi yang bikin Pada akhirnya gue mau Kalo emang cuma kontrak dan Soal gaji Kayaknya semua orang Misalnya gue minta tolong bokap gue Kalo misalnya yang ngerti gitu Kayaknya bisa gitu Gak perlu pake agent Tapi yang bikin beda adalah Dia juga bantuin kita Untuk Selain di basketnya Ada Fashion and lifestyle Sama endorsement Dan segala macem Mereka juga fokusin ke kita Untuk cari engagement di luar Untuk social media kita Dan segala macemnya itu Kayak Gue Salah satunya contoh ya Gue Gue suka banget pake ankle brace Oke Yang biasa gue pake tuh Kayaknya di Di IBL Kayaknya jarang banget Di Indonesia juga jarang banget Yang pake Lalu itu gue ankle Waktu pon Gue ankle Itu gue pake udah hampir 3 tahun Oke Gue pake itu Karena Buat injury prevention aja Pertama emang cedera Terus abis itu gue injury prevention aja Gue pake itu Yang dipake sama Steph Curry itu Akhirnya Semenjak gue masuk Terus gue Iseng aja ngobrol Sama Ivan sama Sena Kayaknya di Di Indo Kayaknya gak ada yang pake di ini Kayaknya cuma Kayaknya cuma gue doang deh Pake ada beberapa Beberapa orang nanya Anak-anak IBL tuh nanya ke gue juga Gitu Lo pake apa Karena gue ngomong Ini tuh gak terkenal Di Indo Orang tuh juga gak ada yang tau Soalnya kalo di NBA Mereka ditutup Jadi mereka logo nya ditutup Dipake trayang juga kan Terus gue bilang Eh iseng dong Kayaknya di Indo Gue buka Instagramnya mereka Bisa gak ada deh Yang basket tuh gak ada Kalo volley tuh ada Volley banyak banget Terus akhirnya gue bilang Coba dong Apakah dikasih produk apa-apa Tapi ambilannya Gue jadi brand ambassador ya sekarang Wow Oh that's awesome Gila emang Menurut gue Pemain basket tuh udah harus sih Lebih dijual ke brand-brand Untuk bisa jadi brand ambassador sih Karena IBL nih lagi On the rise sih menurut gue Mereka tuh Udah mulai populer banget Apalagi kita akan ada FIBA World Cup juga nantinya Kemarin juga Shout out ya Pemain tenisnya gila Aldila sih jadi Bisa sampe masuk ke Semifinal Wimbledon Mixed Doubles Itu pertama kali kayaknya Sejarah ya Gila sih Itu keren banget sih Tapi Lu kan Sama yang lain nih Ada Sandi juga ya Ada Sandi juga Ada Yesaya Ada Reza Lu kalo kayak gitu Support juga tuh Jadi kayak support Kayak misalnya mereka tanding gitu Lu suka ikutan nonton Dan juga kayak support mereka juga Kalo lagi nonton Kayak enggak sih ya Karena kan kita kan Aneh banget gitu Cuman Dengan ada kira atlet Kita kan suka ada Kumpul Kayak semarin tuh Abis lebaran segala Kita kumpulin Tadi yang enggak terlalu deket Jadi kita jadi Kalo misalnya sama Moses Sama Yesaya Itu memang udah Udah akrab Tapi kalo misalkan sama Sandi Kemarin Jadi ngobrol banget Sama Reza Kan kita belum berbeda kan Dia di Bandung Kita enggak pernah ada apa Belum jadi kenal disitu Tapi untuk Support yang belum bersupport timnya Tentu enggak ya Ya enggak Karena gue Sama-sama kita Fokusnya lagi Macamnya kita grow bareng Jadi kalo misalnya grow bareng Kan jadinya EJ kita juga makin bagus Terus segala macam Kalo bisa semuanya jadi jago kan Kerem banget Iya Paling support gitu Sebagai pemenang itu Enggak ajak-ajak yang lain juga Itu biar urusan Harus Ivan yang kerja Ivan tuh gue bilang Ntar Ivan ini ntar pake jadi Rich Paul-nya Indonesia Eeeh Cocok ini Gue udah nge-push dia terus Nih biar makin banyak Goal dia dari awal Apa? Goal dia dari awal Emang ada gitu Awar gitu Contohnya gitu Keren Kapan-kapan kalo ngelapakan Pake bajunya Create list dong pak Iya 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 Kemarin Kemarin kan diberitama Pake kalo gak salah ya Oh diberitama Mereka pake Sena Sena Collaborative space Yang udah membantu gue Dengan tempat Untuk bikin podcast hari ini Thank you guys Ini tempatnya ditebut guys Ini salah satu spot Favorit gue Ada titik temu kopi Ini kopinya enak banget sih Menurut gue Dan Bagi kalian yang di area Mampir please ke sini Siapa tau ketemu gue Bisa ngobrolin basket Kayak kita yang sekarang nih Ngobrolin basket Ini ya Mungkin adalah Match up Antara dua tim Paling hype Yang likes-nya Sama views-nya Mungkin paling banyak Di instagram Mantel berita Jaya Bakri Melawan Prawira Harum Bandung Ini guys Please ya guys Jangan DM gue Nanya tiketnya kapan dijual Saya bukan karyawan ideal Yang kemarin banyak banget Yang nanyain gue Kok kapan tiketnya dijual Event gue juga ditanya loh Event gue juga ditanya Mas kapan Kapan jual Padahal Ya gue fans SM gitu loh SM gak ada di final ya Gue juga bingung Tapi ini serisnya 2-0 Untuk Prawira Di regular season Yang game pertama Skornya jauh banget Tapi yang terakhir itu Overtime Seru di Igor Chitra Gue menemak Lu dulu Lu kan Udah pernah main Di regular season Udah pernah main Di playoff ya Apakah Emang beda banget Suasana dan juga Pressure-nya Kalo main di playoff Beda-beda Beda banget Yang kita dulu Sepet mention di awal Si Juan Jadi ragu Segala macem Itu bener kejadian juga Sama gue dan temen-temen Terus Yang paling bikin beda Kalo misalkan di regular season Kita kadang strateginya Kita pake strategi yang Umum lah Yang kita pake Dari awal sampe habis Kalo misalnya Kalo udah playoff Kita bener-bener fokus Di anti strategi kita Untuk lawan tim itu aja Yang tadi gue bilang Waktu lawan Dewa Kita biasanya agak Stok dulu di atas Segalamanya Kalo kita lawan Dewa Langsung balik cepet Nah ini bener-bener Bedanya disitu Bener-bener strateginya Kita bener-bener Fokusin banget Untuk lawan tim Tapi kalo sebagai pemain Pressure-nya Untuk perform Ya Lumayan Berbeda Dan tiap game harus Ada adjustment juga Gila itu Tiap hari baca Scouting report dong ya Oh iya Itu jelas Itu jelas Belajar banget Tapi Althof main Kemarin juga gak kayak Dia ada pressure sih Keren juga sih Mau nembak Jangan pernah ngasih Althof kosong Ditembak Masuk Game 2 ya kayaknya Game Dari game 1 Dari game 1 Game 2 Betul Game 2 Gue lagi di rumah tuh Traktor itu Althof masukin Althof masukin Duduknya ramah Bener Tapi Tapi ini juga Of course Semua orang ngomongin Tentang matchup ini Karena Liga Mahasiswa Final Liga Mahasiswa 2019 Antara UPH Melawan ITHB Itu of course Yuda Firdan Sama Timo Jadi Juara Pengalahkan saya Dan Arigi Aldi 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 juga disitu Wah Gue gak tau Ada Aldi Gue lupa WU nya jadi gak kebahas Kalah 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 Lo punya pengalaman kemain Di Australia ya Hama Timnas Lihat Yesaya Lihat Arigi Lihat Yuda Lo udah liat rutinnya Mereka juga tiap hari Lo lebih tua Atau sama umuran Sama Yuda Sama Sama Yuda Tapi gue Lo paling kagum Ngeliat 3 Anak muda ini Selama di Australia Atau juga selama lo Lihat Make a Diبل Apa sih yang lo paling kagumin Mereka Yang artinya punya personality yang beda Tapi mereka tuh punya sama-sama House banget Untuk Jadi better Better Kayak saya Dengan gayanya dia yang swag gitu Gitu banget kan Baju Tapi dia bener-bener Latihan dari awalnya itu Datang early Terus pulang juga Terakhir juga Tunjukin Sama dengan Yuda Jadi dia juga kayak gitu Dia datang early Dia punya stretching yang bagus Sama dengan si Arigi Arigi Membak-membak itu Setiap hari rutinnya juga sama Mereka tuh bener-bener Nyontohin lah Untuk Mungkin anak-anak muda Kita Untuk Konsisten Yang mereka lakuin Di umuran lo gitu Lo masih suka gak sih Kayak comot-comot gitu Ilmu Walaupun seumuran ya Oh iya Jelas 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 Itu masih Itu masih Serta gue ngambil dari Kaleb Lagi yang lain-lagi masih ada yang datang males-malesan Lepas segala macem Kayak pemenang senior juga ada yang kayak gitu Kayak cuma datang Yaudah waktu dikasihnya 2 jam Ya 2 jam aja gitu Kayak gue ngambil Kaleb gitu Dia bener-bener dari hari pertama gue latihan timnas Dari hari pertama dipanggil Sampai Game terakhir Sebelum kita pulang ke Ada latihan terakhir di Australia Itu dia lakukan drill yang sama Ternyata pas gue ngeliat Warm Ops-nya Dewa kemarin Gue lonton di ini Kalo misalnya lagi tanik Gak liat ya Gue gak fokus ke sana Pas lagi ini Ternyata aku drill yang sama Jadi Gue gak kaget Kalo misalnya pemain jago ya Karena kerja kerasnya kayak gitu Emang kalo udah punya rutin Tapi sih rutinnya sama terus ya Mas Rama Walaupun bukan timnya main Tapi kalo lu sendiri Paling excited tentang matchup ini Apa sih yang lu tungguin Di final nanti Ya pertama itulah Adugard Yuda Firdan Melawan Ya saya Arigi Mungkin udah tambah pras ya Dan ada Agassi juga Selain itu Gue lebih juga menunggu Asingnya Matchupnya antara Pasti Dominic Sutton Dengan Brandon Francis ya Karena Wow Dua-duanya sama-sama Fisikal Banget mainnya Ngeliat Dominic Sutton Yang di awal musim Kayak Ini kayaknya Biasa aja nih Kayaknya Diliat dari Instagramnya Supas Sutton Tapi Kok biasa aja Menjelang akhir Tiba-tiba Wow Begitu di akhir Bener-bener dia Kayak Oh Ini bener Supasatun Bener-bener Supasatun Keren banget sih Dan bener-bener Dia fisikal banget Dia bener-bener Walaupun ya Secara size ya Secara Size tinggi ya Secara size tinggi Dia juga gak terlalu Tinggi kan ya Tapi bener-bener Wah kuat banget Di bawah Bener-bener Gak gerak lah Kalau misalkan Di bump sama Bahkan sama Eli Kemarin juga Di bump dia Bener-bener gak gerak Stay low banget Jaganya Nembaknya bagus Insightnya bagus Bisa dibilang Pemain yang lengkap banget sih Ditambah Akan bertemu dengan Brandon yang Fisikal Dan dia juga cepat Di dalam Brandon Ternyata Brandon itu cepat Cepat untuk mengubah arah Bukan Bukan cepat dalam artian Kayak Yesen ya Yesen kan itu cepat Dari bawah sampai atas Tapi Brandon ketika dia Lagi Set play Dia ubah arahnya Wah itu cepat banget Ternyata Dan Satunya Change of speed ya Kalau si Brandon Nah mumpung ada di topik Pemain asing nih Gue kalau ngeliat Statsnya PJ lawan Rans Dua game pertemuan Dibantnya emang asingnya PJ mulu Yang game pertama Udah menik satun Yang game kedua Amat The Sean Wiggins Kalau gue liat Ini dua asing ini Sebenernya gak terlalu Dibahas banget loh Sama media Kalau menurut gue ya Gak terlalu banget Dibesar-besarkan sama media Lu kan yang udah punya pengalaman Di lapangan Lawan dua pemain asing ini Kalau Menurut lo Dua pemain asing ini Sebenernya Sejago apa Dan sesusah apa Untuk dijaga Jadi kalau misalnya Pemain yang rata Tim yang rata Scouting reportnya Jadinya Banyak gitu Terus Poinnya mereka Poin pergamer itu juga rata Jadi kita gak terlalu fokusin Satu Pertama kita fokusinnya Yang game terakhir Kita fokusinnya Ke Si Sutton Kita gak terlalu fokus Ke Wiggins Tapi Wiggins Yang kayak gitu Dia akhirnya poinnya banyak Gak-gakirnya pick and roll Kita under Kita under Kita under Taunya malah ditembak Kita tail Ditembak dua angka Jadi kita gak antisipasi Disitunya Seri bang Bagus Dua-duanya Tapi emang sih Lu mau scouting report PG lu mau sepanjang apa ya Gue bingung sih Kayak lu Kita ngomongin guardnya aja Guardnya nih ya Ada Pras Arigi Yesaya belum lagi Agassi sekarang masuk Dede Dede The Sean Wiggins Berapa halaman scouting reportnya Satu 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 Jadi banyak Gue jadi Perhati lawan juga Ini gue mau matiin Yang mana Mau matiin Satu Ya pasti Ada lagi Yang masih bisa Nembak Kayak gue main sempet ngobrol sama Si David Singleton Dia pun juga gue tanya gak bisa jawab Karena Kayak They're asking too much Rock They're asking too much Kayak gue tanya Gue harus matiin At least 3 atau 4 Guardnya Karena Ini 6 loh Deep banget bisa rotasinya Dia bilang Gue juga makanya penasaran sih Nanti sama David Singleton Gimana dia akan handle Guard-guardnya Si PJ ini sih Dan gak mungkin Tiap game bau semua Pasti ada yang ledak gitu Tiba-tiba Arigi meledak Tiba-tiba The Sean Wiggins Yang meledak Tiba-tiba Bahkan kemarin Pas game duel An SM Agassi Yang meledak Bahkan Dede Wow Sekarang Gue sempet bilang Dede ini Apa Shooting foamnya jelek banget Dia bener-bener Kayaknya di offseason Kemarin dia latihan Shooting foamnya bagus banget Nembak 3 poinnya Sekarang bagus banget Sebagai witness langsung Nonton di Britama langsung Lu pasti perhatiin Agassi 18 poin Lu kalau lihat Apa sih impactnya Agassi Dengan datangnya dia Baru game ketiga Kan udah lawan BPJ Sekali Lalu baru main dua kali Dia bisa lebih Membawa Ketenangan lah Dia bisa Lebih set play Karena kan Kalau gue lihat Ketika sama Yesaya Dia maunya run 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 Kan Kalau PJ itu mainnya Ketika lagi Sama Yesaya Atau sama Pras Mungkin juga masih ada run Tapi Agassi itu Bener-bener tenang Dia bener-bener Bisa ngatur Dan dia juga Dribblenya itu Pasti gitu loh Bukan dribble yang Cepat Bukan dribble yang Aneh-aneh Banyak Behind the back Crossover Apa segala macem Dia bener-bener Dribblenya Pasti Terus juga dia punya Shooting 3 poin Yang bagus banget Jadi ya Itulah Ketenangan-ketenangan itu Jadi Bener-bener Bolanya PJ itu Bisa lebih ngalir Lebih efisien juga sih Main asing Dari Spanyol Beda banget Menurut gue Levelnya dia Kelasnya dia sih Kemain-main udah Kelihatan banget Kalau menurut gue Tapi mungkin Kalau lo liat ya Agassi sama Arki Mungkin kayak bermainnya Beda kali ya Tapi menurut gue Ini bisa jadi Penerusnya Arki loh Maksudnya kayak Agassi Kalau menurut lo Gimana Agassi bisa se Lo tapi gak kebagian sih Luan Agassi ya Jadi gue gak bisa Nanya langsung gitu Tapi kalau lo So far lalu kan Pasti udah nonton Agassi juga lah Dulu-dulu lah Kalau ngeliat gamenya Mungkin bisa Better kali ya Soalnya dia punya shooting Dia bisa shooting off dribble kan Dia bisa Waktu di Banten kan Dia bener-bener Bertuku pada Dia sendiri Waktu di Banten Bener-bener dia Nyontrol bener-bener Kalau misalnya disini Kan temennya yang lain jago Kalau di Banten Bener-bener dia Dominant sendiri Itu dia bisa 40, 30, 20 poin Kayak gitu Dia kelihatan gitu Jagonya Bisa dribble bola Sambil shooting Apa bisa Create semuanya tuh Kayaknya lebih komplit Menurut gue sih emang Lu main di Spanyol Gila sih pasti sih Tauf kan lu udah pernah main di Gorcitra Arena Ini kan kita ntar ada Game 2 dan game ketiga Mungkin akan ada disana Itu kalau gue liat Atmosferenya selalu Penuh banget Walaupun gue tau Mungkin kayaknya belum pernah lawan Prawira Kayak disana Tapi tahun lalu kan Playoff disana Bisa liat juga sedikit Lu kalau liat Animo Dan kalau lu Atmosferenya Soalnya lu juga Lemain Kayaknya gak terlalu jauh ya penonton Jarak penonton Amma Amma pemain gitu Itu Rasanya Apa sih Kalau main Gorcitra Gorcitra Gue gak terlalu ngerasain Atmosferenya Belum melawan Fans Bandungnya Gak nyurakin gue Gitu Kayaknya gue belum melawan Bandungnya Cuma kalau Gue ngeliat dari Fanatiknya Bandung Itu Kayak penontonnya Fansnya Persib Kayak kebawa ke Prawira Itu Gimana Kayak waktu kita bubble Gue bubble Itu belum bergimana Mereka ngerang Instagram kita Wow Personally Terus Comment-comment Apa segala macam itu Kayak Gue ngerasa Sampai temen gue Fatur Bandung Kalian ngeliat ini Gue ada pelotor Fatur Bandung Emang kacau banget Sadis banget Sadis banget Yang lucunya adalah Kaleb Itu orang Bandung Asli Dia lawan Prawira Kaktu itu Di Bandung Dia yang ngomong Di Instagram Gue tuh orang Bandung Beneran Gitu disurakin sama Warga gue sendiri Ini padat-batin Sadis banget Sadis banget Sadis banget Itu paling Kayaknya salah satu Fans paling Fnalti 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 Paling keren sih Menurut gue Apalagi ini Praetnya tinggi Jabar Lawan Jakarta Wah Ini Serua sih Toh Kalau gue ngomong Prawira Harum Bandung Hal apa yang paling pertama Keluar di otak lo Tentang tim ini Sekarang ya Francis Banyan Francis ya Banyan Francis Lo kan punya pengalaman Lawan Banyan Francis juga Di Liga Menurut lo Apa sih yang bikin dia spesial 41 poin lo Sorry Harusnya diingetin dulu Di game pertama 41 poin Dia Complete guard Dia World class lah Dia main di timnasnya Dominikan Dominikan Republic Dia Punya shooting Self-dribble shooting Punya Punya strength yang luar biasa Dia punya chance of speed yang Hebat banget Dia wajar dapat MVP Karena dia bener-bener paling hebat Dan ketika Timnya lokalnya stuck Bisa bener-bener Kita bisa Oper ya Bener-bener kasih ke dia Bener-bener Terus kita buka aja Dengan sistemnya Prawira yang banyak screen Banyak screen Banyak screen Fokus ke lokal-lokal Dan dia bisa Bikin Kita bisa bergantung sama dia Tolongin gue Bisa Bisa kayak gitu Sehebat itu Sehebat itu Dan Prawira nih Terakhir juara tahun 98 Althof kayaknya belum lahir Terakhir Bulannya kayaknya Kalau gue yakin Kayaknya dulu Mungkin bulan Agustus September gitu lah Karena kan season Pasti mulainya Biasanya tengah-tengah lah Tiga bulan Iya Dan Ya mungkin Tiga bulan lah Oh iya Bener juga Awal tahun ya April lagi May 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 Oke Dan Dia ini terakhir masuk Final itu 2008 Jadi gue yakin Gorcitra tuh Akan pecah banget sih Nanti atmosfernya Mas Rama Ini kan Sebenernya Gue biung sih Kalau menurut lo yang favorit ini Prawira atau Pelita Jaya Dan underdognya siapa nih Kalau menurut gue ya Iya menurut lo Gue ngeliat dari game Di playoff aja ya Malah Gue lebih memfavoritkan Yang menjadi favorit tuh Pelita Jaya Mereka solid banget Di playoff Bener-bener Menangnya mereka tuh Menang yang solid Bukan menang yang Mereka struggling dulu Apa segala Gak ada strugglingnya sama sekali Solid banget Pelita Jaya ini di playoff Belum kalah di playoff Yes Yes betul Tapi walaupun belum kalah Prawira struggling banget Lawan Borneo Kalau quarter 4 itu Apa namanya Quarter 4 yang pas Lawan Borneo Di game kedua Prawira gak meledak Gue gak tau Di semifinal seperti apa Tapi untungnya Prawira meledak Di quarter 4 Gak cuma Brandon Francis Tapi semua lokalnya meledak 33 poin ya Ya 33 poin di quarter 4 Bener-bener Itu yang ngubah momentum Prawira Mereka punya kepercayaan Diri yang lebih Dan seperti yang dibilang Di VT IBL Kalau gak salah VT semifinal Yuda bilang Yang mereka pertama kali Siapkan tuh mental Itulah Itu kan yang biasanya Menjadi PR nih Buat Prawira Tapi Ya Gue merasa Mereka harus menjadi Mental underdog nih Walaupun mereka sidit satu Tapi Mereka harus Bisa Mentalnya Lebih underdog Supaya Mereka tidak terbebani Dengan beban-beban Untuk harus juara Yang penting mereka main lepas aja sih Ngomongin Yuda Gue gak tau lo tau apa gak Yuda itu sempat masuk rumah sakit Setelah game 1 Jadi dia stress Karena game 1 Mainnya agak struggling Sehingga Dia sampai Segitunya Masuk ke Itu Tapi dia nyampe Bener-bener sebelum game kedua Dia nyampe Dan langsung Di quarter keempat Itu dia meledak sih Jadi Yuda ini tahun ini Menurut gue Lebih Mature Game nya juga lebih elevated Kayaknya karena Juga si coach Dave Amo Brandon Itu di Kuping nya Terus Tapi kita Of course lah Kalau ini kita ngomongin Pasti Yuda Reza Mungkin Firdan Itu pasti Udah pasti jadi bintangnya Gue karena mau nanya X-Factor Kalau menurut lo Di final nanti Untuk PJ Dan untuk Prawira X-Factor nya Siapa Ataupun apa Bisa jadi juara Untuk X-Factor X-Factor 2-2 nya Kalau gue Kalau gue Kalau gue Gue dulu deh Gue dulu nih Gue dulu Kalau gue Prawira Roleplayers nya Roleplayers nya kayak Hans Dan juga kayak Firdan Ini at least Setiap game harus 20 plus point lah Untuk bisa Ngebantu Prawira Juara Kalau gue untuk PJ Ini susah ya Kalau PJ banyak Sobanyak banget Kalau PJ Tapi Kalau gue Kalau PJ lebih ke Coach George sih Untuk dia bisa bikin Adjustment Karena Coach Dave Coach of the year Gue yakin dia juga Pengen membuktikan Kalau American style Ini lebih bagus Daripada European style Jadi Gue kalau untuk PJ Kuncinya akan Ada di Coach George Bagaimana Adjustment nya Dia juga sempet bikin Kaget Coach Jobel kayaknya Kayak Tiba-tiba masukin Vincent sama Sutton Katanya Katanya itu belum pernah Kejadian katanya Lalu juga Tiba-tiba masukin Lagi pas ketinggalan Masukin ABU Gitu kan Jadi Hal-hal seperti itu Yang menurut gue Akan bikin menarik Kalau lu Kira-kira X-Factor nya Hans Oke Hans lah gila sih Dia Dia tuh dimasukin Bukan untuk jadi Apa Bukan dari awal Yang harus Kayak lu Masuk dari Starter gitu Buat nebak Jadi bener-bener Ketika udah Pemain-pemain dia Udah ketutup Deep Udah misalkan Bener Francis Yuda Udah masuk-masuk ke dalam Itu disitu Ada shooter-shooter tuh Kosong Kayak gitu Hans ditiba Ready shooting Masuk-masuk Kayak kemarin Dari kemarin Yang faktor bikin Menang prawira Kan Hans tau-tau Masuk Dimasukin dari bench Tau-tau dia clutch Oke banget sih Kalo dari PJ Dari PJ Tetep harus Arigi Arigi Dia Mungkin gue juga bilang Si Arigi Kalo Arigi bisa jago Selama playoff ini Rita Jaya bakal juara Setuju Setuju Dengan 12 poin per game Di regular season Dia Dia Harus bisa Nyumbang skor lebih banyak Untuk Bantu si Buat gue X-factor Buat prawira Gue lebih melihat Indra dan Firdan Indra sih defense Penting Defense Iya Karena Buat gue selalu Defense win championship Jadi gimana Indra dan Firdan Bisa ngebantu Dalam segi defense Ditambah mereka berdua Juga bagus kan defense Mereka Specialitynya Lebih ke defense Sekarang Mereka berdua Jadi Menurut gue Yang akan menjadi X-factor Untuk Prawira Adalah Indra dan Firdan Tapi kalo untuk PJ Gue melihatnya adalah Vincent dan Dede Why Dede Dede sekarang Tiba-tiba dia bisa kosong Dia bisa nembak tiga Ketika dia udah nembak tiga Momentumnya Berubah Jadi momentum punya PJ Yang kayak di game Pertama Game pertama Lawan SM Kan Dia ada tiga kali 3 point 3 point pertama Kalo gak salah dari AIRigi 3 point kedua Dede masuk Habis itu kan ada 3 point ketiga lagi Kalo gak salah dari Sutton Jadi Dari 3 point kedua Dede itu tuh Momentum udah berubah tuh Momentum udah bergerak Ke PJ gitu Jadi Dede harus Dede tuh bisa membuat momentum Dengan 3 pointnya Yang kedua Vincent Gimana Vincent Mau jaga Jared Shaw sih Tapi Tapi gue Melihat sih Vincent kemarin Mau banget Apalagi ketika dia Pas pick and roll Dia show Dia show ke ARKY Bener-bener dia jaganya Low banget Yang Gak pernah gue liat Vincent jaga Slow itu Dia bener-bener Mau jaga Dia bener-bener Mau defense Menang untuk Dapetin championship ini Kalo menurut gue Vincent harus Stay out of Wall Trouble aja sih Jaga Jared Shaw Emang tugas dia gak sih Dari Dia cerita sama gue juga Emang dia Emang untuk jadi Samsaknya Pelita Jaya Jadi untuk Jaga import Tabra-tabrakin dia Dan tapi Gue nambahin Untuk Pelita Jaya kalo mau menang Dia harus bener-bener Stop Dua import Itu sih Salah satunya Yang paling utamanya Brandy Francis Dia sebenernya bisa stop Itu karena Poin Semuanya Rata apa Paling banyak Dari Brandy Francis Kalo bisa stop Itu Pelita Jaya bisa Iya Dan gue Mereka juga ngeliat Pas lagi di playoff itu Sebenernya Benchnya Prawirnya tuh Bergantung banget sih Sama si Jared Shaw Dan juga Mahan sih Jadi Gue penasaran nanti Bagaimana si Coach Dave Juga kayak Bisa lah Bikin si anak-anak Bench ini Lebih keluar Tapi gila sih Sebenernya kalo Ada Ini sebenernya kita masih miss Kayak Abraham Damar Grahita Masih gak ada Sultan Get Well Soon Sultan And Reggie Get Well Soon juga And of course Alan Asadi juga Ini sebenernya matchupnya Gila loh Ini deep banget Dua-duanya menurut gue sih Dan menurut gue juga bisa jadi Final yang akan Sangat seru nantinya Guys Karena Althoff sebenernya Sudah harus berangkat latihan Kita langsung aja lah Ke prediksinya sekarang Oke Kalo gue Tetep dengan prediksi awal gue Yaitu Pelita Jaya Menang 2-1 Kayaknya emang udah Waktunya Anak-anak muda Di Pelita Jaya Kayak Kalo liat dari performanya pun Udah sangat susah Untuk Dipungkiri Emang mereka ini lagi top performance Semuanya juga Di Pelita Jaya Dan I think At the end of the day I think guard-nya si PJ ini Terlalu banyak sih Untuk si coach Dave Nanti bisa solve Di IBL final sih Lo terakhir Kita ke Mas Rama dulu Prediksi Oke Gue masih sama Beda Tapi gue salah Tapi gue bilang Siapapun yang lolos Dari semifinal PJ Lawan SM Itu yang akan juara Dan gue semakin yakin Kalo disini PJ yang akan juara Dan 2-0 buat gue Wow 2-0 Wow Gila itu gue shock sih Mas Rama bilang 2-0 sih Karena Prawhira Mereka 2-0 loh Lawan PJ Di Regular season Kita bisa liat PJ Bisa siapapun meledak Arigi Di semifinal 13 poin Dan 19 poin Terus Agassi kemarin Di game kedua 18 poin Terus Tiba-tiba Prastawa bisa dapet Clutch moment Dia steal Dan N1 Dominic Sutton Yang dari quarter 1-3 0 poin Tiba-tiba 11 poin Di quarter 4 Menurut gue Itu akan menjadi faktor Dan Ya Plita Jaya 2-0 Apakah anda akan menjadi Yang megang Prawhira sendiri Ya Gue 2-1 Prawhira Coba di game Kita liat Sebenernya agak berat juga Prawhira Karena Prawhira tuh Rotasi pemainnya Di regular season sampai sekarang Sampai playoff itu Dia Cuma main tuh kayak Ber8 Ber9 orang Sedangkan PJ tuh Rotasinya sangat banyak gitu ya Terus kayak Yuda Mereka bergantung banget sama Yuda Yuda bisa main 30-40 poin Itu tapi gue ledekledekin Waktu lawan Prawhira 30 menit 30-40 poin 30 menit Lawan Prawhira gue ledekin Yudh gak mau minta ganti Yudh Capek Topf capek gitu Sap sap Gue bercandain lagi Lagi-lagi lawan Prawhira Sap 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 Yuda capek Yuda capek Topf jangan-jangan Kiki 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 Yuda juga Semuanya pada capek banget gitu Tapi Gue yakin Kalau mereka emang bener Kayak gue pernah lawan dua-duanya Prawhira 2-1 Wow Prawhira Eh at least oke lah Oke lah At least harusnya ada pegang Prawhira lah Pokoknya ntar yang nonton Apa apa Prawira yang nonton Marah ntar Wah gak ada yang belain kita nih Eh walaupun emang Fans Prawhira tidak suka banget dengan runs ya Iya Cuman gue Cuma kalau secara netral kan Gue nonton basket Gue ngeliat Prawhira kayak 2-1 Ya I mean I mean like itu fair kok Karena juga kita tau Prawhira kan juga Number one seed ya Oh iya Di playoff ini juga Jadi of course They deserve the respect juga Dan juga deserve lah Untuk bisa ada orang yang pilih juga Untuk mereka menang Tapi siapapun yang menang Juara baru Everybody happy Juara baru Tov Thank you so much Thank you so much Sudah mau diajakin Untuk seru-seruan disini Thank you Thank you guys Thank you so much guys Yang sudah menonton Dan yang minta juga Thank you banget ke Potluck Yang sudah menyediakan spot Untuk kita bikin podcast hari ini Semoga kalian bisa enjoy Dan of course Jangan lupa untuk dukung IBL Finals Nonton semua hari Kamis ya Kita mulai Mereka akan mulai hari Kamis Tanggal 20 Juli nanti ini Di Hall Basket Senayan Dan gue cuma bisa nonton game 1 Jangan ditanya lagi Kenapa kok Roki gak nonton game kedua Game ketiga Karena kok Roki mau honeymoon Mau honeymoon Dulu beli tiket pesawatnya Itu tanggal finalnya IBL Belum keluar Jadi gue kira-kira Gue kira tanggal 17 atau 18 Udah selesai IBLnya Jadi gue udah lanjut beli tanggal 22 Gue akan terbang Baru balik tanggal 5 Agustus guys Jadi jangan ditagi Interview juga main juara Karena gak akan bisa Jadi once again Thank you so much guys Sudah nonton Hopefully you guys enjoy the podcast And we'll see you guys again next time Peace out Sub indo by broth3rmax